Maka balik ke hadis Aisyah. Awal-awal Quran diturunkan bukan cerita halal dan haramnya. Tapi bercerita tentang syurga dan neraka. Mengapa tak sampaikan pada anak-anak muda hari ini? InsyaAllah para ayah tidak lagi mau minum aram. Tapi kalau anak-anak ingin penasaran, coba-coba, maka ingatkan pada mereka, aram di syurga sudah menanti kita. Allah katakan orang-orang kafir, Innal ladhina ajramu, Ka'anu minal ladhina amanu, Yadhakun. Mereka tertawakan kita di dunia. Tidak keren dan seterusnya. Kemudian mereka katakan, Ahlus sesat lah dalun. Kata Allah biarkan, Ejekan mereka, Tuduhan mereka tidak keren tentang orang-orang mu'min, Kalau tidak minum aram. Kata Allah biarkan saja, biarkan saja. Nanti di akhirat, Kalian akan tertawakan orang-orang kafir itu. Makanya dalam Al-A'raf, Allah berfirman, Orang-orang kafir di neraka, Minta pada orang-orang mu'min di syurga, An afidu wa alayna minal ma'am. Berikan kami air. Dulu di dunia, Mereka senang minum-minuman keras. Mereka suka minum-minuman yang diharamkan Allah. Kita sabar. Besok kata Allah, Orang-orang kafir minta minum. Tapi dalam An-Nabak kata Allah, Mereka tidak akan diberi minum oleh Allah. Kecuali, Air yang panas mendidih, Nama, Na'udzubillah.